Ya, wirsa nama Gatot Beraja Musti atau yang dikenal dengan AA Gatot mulai dikenal publik setelah dirinya menjadi mengaku sebagai penasihat artis Reza Artamevia dan El Patiana di penghujung tahun 2004. Nama Gatot semakin melejit setelah terlibat beberapa kasus hukum diantaranya ijazah palsu. Gatot Beraja Musti, lelaki bergumis ini menjadi buah bibir setelah namanya terlibat hilangnya artis Reza Artamevia pada 12 Desember 2004 lalu di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Nama Gatot semakin mencuat setelah artis Reza mengaku bahwa Gatot menjadi guru spiritualnya. Selain Reza, Gatot juga menjadi penasehat spiritual artis El Matiana. Sejak itulah nama Gatot mulai aktif berkesenian dengan mencoba bersolo karir. Dalam perkembangannya, pemilik pesantren Beraja Musti di Sukabumi ini pernah terlibat beberapa kasus hukum. Salah satunya dituduh menggunakan ijazah palsu. Sementara di organisasi Parvi, kepemimpinan Gatot sempat menimbulkan penolakan dari sebagian besar artis film. Para artis menilai, Gatot sangat tidak layak menjadi ketua karena tidak pernah berkiprah di dunia film. Kini lelaki kelahiran tahun 1979 ini kembali berurusan dengan hukum. Setelah petugas kepolisian menangkap dirinya tengah berpesta narkoba di sebuah hotel bersama istri ketiganya. Tim Liputan MNC Media Jakarta